Jangan takut untuk bermimpi Jangan takut untuk berharap Matahari kan bersinar Di balik awal Jangan henti untuk bermimpi Di masa depan negara Jangan tinggalkan bangsamu Teruslah bertahan Mari harumi bersama angkatlah Dan kibarkanlah panci harapan Mari harumi bersama angkatlah Dan kibarkanlah panci harapan Ada masa kita rasa Ditinggalkan dan tertidak Namun jangan pernah lupa Masih ada yang peduli Mari harumi bersama angkatlah Dan kibarkanlah panci harapan 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 Kembalilah jiwa berwira Kembalilah jiwa berwira Kembalilah jiwa berwira Kembalilah jiwa berwira Kembalilah, kemarilah, kemarilah, kemarilah jiwa pergina Kembalilah, kemarilah, kemarilah, jiwa pergina Jiwa pergina Jangan lupa like, share dan subscribe Sehingga menyebabkan rakyat tak berada dalam keadaan yang susah Akibatnya, terdapat pengusaha perniagaan yang terpaksa menutup perniagaan mereka Akibat SOP yang sentiasa bercanggah dengan SOP yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan Kemudian, kita lihat bagaimana pula dari segi sektor kesihatan di negeri Sarawak Kekurangan kemudahan asas, kekurangan jumlah katil Ini menyusahkan golongan yang terkena wabak jangkitan COVID-19 Sedangkan, golongan elit tidak perlu beratur panjang apabila hendak membuat saringan COVID-19 Golongan elit apabila masuk ke negeri Sarawak tidak perlu menjalani kwarantin Hal ini berbeza dengan masyarakat tempatan Apabila mereka mempunyai sintem gejala COVID-19 Mereka diarahkan untuk beratur panjang sehingga ada yang 4-5 jam hanya untuk menjalani saringan COVID-19 Dan apabila mereka disahkan positif, mereka akan dikwarantin selama mungkin lebih 14 hari Terdapat juga kes yang mana dikwarantin lebih daripada 14 hari sehingga kan ada yang timbul Pertanyaan, mengapa golongan elit tidak perlu kwarantin tetapi masyarakat tempatan perlu dikwarantin? Hakikatnya, terdapat juga golongan marahin apabila mereka melanggar SOP Mereka didenda hingga puluhan ribu ringgit Sedangkan, golongan elit mereka sewenang-wenangnya melanggar SOP dan tidak dikenakan tidakkan Malah, terdapat juga kes yang mana golongan elit ini dibebaskan begitu sahaja Dan SGMC gagal menjalankan tanggungjawab mereka untuk menasihati GPS daripada memanggil pilihan raya Kerajaan GPS sepatutnya meletakkan kepentingan rakyat melebihi daripada kepentingan politik Dek kerana kerakusan kuasa dan ingin berkuasa sehingga selama-lamanya mereka terpaksa memanggil pilihan raya dalam keadaan COVID-19 ini Menyedari hakikat ini, saya menyeru kepada pengundi-pengundi luar sana Untuk memilih parti politik yang mampu mentadbir negeri Sarawak ini dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID-19 Usah lagi kita memilih GPS kerana GPS ini berkawan dengan PAS dan juga UMNO Kerajaan GPS ini ibarat pasangan yang gila talak Sudah bercerai barisan nasional tetapi masih sayang dengan barisan nasional Bak kata SCPP, kita tengok saja Kita memperlukan sebuah kerajaan yang adil dan bersih serta amanah Nadadacin, undi roket Arame kita, ngangkat ke bangsa kita, mansang ke menuang kita, mujur ke pengawak kita, ubah kita udah nadetan lagi Halo, tajahal Hai, apa kabar semua? Nama saya Grace dan pada hari ini kita bersama dengan dua orang Yang sangat-sangat penting untuk berkongsi dengan kita sebab sedikit berkenaan dengan state election Yaitu PRN Sarawak kita pada kali ini khasnya buat N2 Tasik Biru So, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan mereka berdua ini Yang pertamanya, kita ada Ali Parlimen Mas Gading, yaitu Saudara Mordi Bimol Dan yang paling penting sekali, kita ada calon kita bagi N2 Tasik Biru Yaitu Saudara Granda Aying Apa kabar Saudara berdua? Saya Granda Aying, mewakili parti DAP untuk N2 Tasik Biru Saya hari ini sukul, bagus dan sehat Apa kabar anda semua? Saya juga sehat, saya Mordi, Ali Parlimen Mas Gading Okey, so pada hari ini, saya rasa ramai juga yang tertanya-tanya sebenarnya Sebab Tasik Biru ini merupakan satu state yang kira agak panas lah kan Banyak news yang saya tengok pun memang banyak coverage berkenaan dengan N2 Tasik Biru So mungkin saya boleh bertanya selepas sedikit tentang Sebelum kita masuk dalam perbincangan yang lebih mendalam Mungkin kita boleh ambil peluang ini untuk membantu orang di luar sana Untuk lebih mengenali Saudara Granda Aying dengan lebih mendalam lagi So mungkin Saudara Granda boleh berkongsi selepas sedikit tentang latar belakang Saudara Granda Oke, salam Saudara, saya Granda Aying, 58 tahun, lahirnya di Kampung Suduh Singaibau Daripada keluarga Tani seperti anda semua di sana Dan saya selama ini telah menjalani bisnes di bidang pemeriksaan minyak dan gas dan juga maritim Sehinggalah hari ini saya mempunyai lima orang anak dan juga lima cucu Yang masing-masing berdiam di Kampung Suduh Singaibau dengan saya selama lebih 20 tahun Itulah saya Terima kasih Saudara Granda So kalau saya boleh bertanya lah Dari segi latar belakang politik Saya percaya ini bukan merupakan kali pertama Saudara Granda join politik kan Saya dengar pun hari itu pun banyak orang bercitakan ini memang otai lama dalam bidang politik Mungkin boleh berkongsi sedikit macam mana Dari segi politik ini Sudah apa ni macam mana People say end up in DAP Mungkin ada kisah di belakang itu yang mungkin boleh berkongsi dengan kami semua Saya menyertai politik iaitu parti Sarawak National Party pada tahun 1982 Di mana waktu itu adalah Dr. Mendiang, Dr. Pata Rubis Dan selepas lama juga di sana Saya pernah menyertai dan diberi kedudukan sebagai publicity officer Seterusnya sebagai ketua pemuda Tasibiru Dan akhirnya sebagai ex-co pemuda negeri Tetapi disebabkan kemulid politik di dalam parti SNAP itu Parti SNAP itu juga secara teknikalnya Secara undang-undang juga Terah terbatal lah dia punya pendaftaran dengan ROS Makanya kita juga tidak masuk mana-mana parti Walau sesungguhnya saya diberi peluang untuk menyertai parti SPDP Tapi saya tolak kerana itu bukan perjuangan kita Lepas itu saya terpanggil sewaktu Dato' Sri Anwar Ibrahim ke sini Menyertai parti PKL pada tahun 1999-1998 begitu Dan begitulah saya diarahkan untuk membuat koordinasi Sebagai koordinator untuk enam dun bidayuh waktu itu Dan pernah menyertai pilihan raya negeri Namun ialah tidak kata Tapi disebabkan juga kemulid politik di dalam PKL Di mana waktu itu ada pertandingan antara beberapa tokoh Untuk menjadi timbalan presiden parti Setelah dua kali kita terlibat di dalam kemulid itu Akhirnya saya diminta untuk dikeluarkan daripada parti Dan sebagai seorang politik ini kita memerlukan platform Sudah beberapa tahun kita tunggu Tunggu-tunggu-tunggu lepas itu YB Chong yang pengurusi DAP itu ada panggil kita Apakah mau menyertai DAP Dan setelah berbincang dengan banyak juga teman-teman kawan saya Kami berpendapat setelah bertemu dengan YB Chong Kita tertarik dengan nomor satu Parti itu adalah satu parti blok besar di Malaysia Dan tentunya juga parti itu adalah parti yang berbilang kaum Dan akhirnya kami lihat kepada disiplin parti itu Di mana kita tidak banyak lihat orang berpindah rumah daripada parti itu Malah saya juga tahu dan difahamkan bahawa Tidak ada orang DAP sebenarnya dapat ataupun boleh menerima gereran dato Itu saya suka kerana apa gunanya gereran-gereran itu Kalau kita tidak boleh membantu rakyat ataupun berkhidmat Yang terbaik untuk rakyat Dan of course yang paling saya minat juga itu adalah good governance Kerana dengan good governance-nya No corruption ini Negara kita akan maju Rakyat akan menikmati kemajuan kita Dan kesedihan rakyat akan terperihara So itulah kita masuk DAP sampai ke hari ini Dan kami bersyukur dan berterima kasih kepada DAP Kerana telah memberikan peluang kepada kita Untuk menyertai parti yang berdisiplin ini Terima kasih Saudara Granda Kalau saya boleh bertanya juga pada Saudara Mordi Sebab tadi Saudara Granda ada kongsi kenapa join DAP kan Mungkin Saudara Mordi juga boleh menggunakan peluang ini Untuk berkongsi juga dengan kawan-kawan kita yang menonton Kenapa join DAP pada mulanya Dan ini merupakan parti yang pertama juga kan Ya Saya join DAP pada tahun 2011 Bulan 5 Pada masa itu Bukan tujuan saya untuk join DAP Pada masa itu saya tengah mencari kerja Lepas habis belajar Dari universiti Lepas tamat belajar Saya tengah mencari kerja Kebetulan pada masa itu YB Chong tengah mencari pembantu khas Pembantu khas Maka salah seorang daripada adun yang baru menang ketika itu YB Christina Chu Telah mencadangkan nama saya Kepada YB Chong Untuk dijadikan pembantu khas Jadi saya tantang kepada YB Chong Untuk mohon kerja Jadi pembantu khas pada YB Chong pada ketika itu Tetapi pada sesi temubual Bukan temuduga Pada sesi temuduga Masa itu YB Chong memberitahu Bahawa dia akan groom saya Untuk jadi Calon Untuk pilihan raya yang akan datang Pada masa itu Disitulah bermulanya Pelibatan saya dalam politik Bukan kerana saya minat politik Saya tidak minat politik pun Pada masa itu Dan saya tidak tahu pun apa itu Politik pada masa itu Saya tidak tahu apa itu DAP Seperti remaja-remaja biasa Saya tidak tahu apa itu politik Saya tidak minat langsung Tapi Penglibatan saya dalam politik Bermula pada masa itu 2011 Ketika saya menyertai Chong Menyertai DAP Sebagai Pembantu khas YB Chong Dan dari situ Bercerita tentang Penglibatan saya dalam politik Saya Mula berminat Dalam politik Bila saya diarahkan Untuk bergerak masuk ke kampung Untuk menjalankan My groundwork lah Preparation for the election So bila saya masuk kampung Saya diarahkan masuk dari kampung Ke kampung Everyday Saya masuk kampung Dari rumah ke rumah House to house Door to door Dari situ Saya nampak Masalah yang saya lihat Di kampung Walaupun di tasik biru Di Di sekitar pasar bauk sendiri Dekat Dekat dengan tasik biru Boleh jalan kaki Daripada pasar bauk Saya berlihat Anak-anak kecil Masih mandi di air Air yang Bukan air sungai It's Lebih Lebih pada air longkang Air parit It was 2013 That time 2012 2012 2012 Kita masih melihat Anak-anak masih mandi Seperti air Air parit Ya Balik dari sekolah Petang hari Semasa saya bawa walkabout Semasa saya distribute The flyers Diorang balik dari sekolah Balik sampai rumah Ambil baldi Ambil towel Terus pergi ke parit itu Untuk mandi Sebab tidak elektrik Diorang mandi Perlu mandi sebelum matahari terbenam Tapi yang sedihnya Saya terkejut Saya ingat diorang Pergi main Pergi main mengatakan ikan Pertanya pergi mandi Karena tidak ada air Tidak ada elektrik Di situlah Saya rasa Kenapa saya perlu Berada di situ Kenapa Tuhan Hantar saya di situ Itu adalah satu tanggung jawab Bukan Bukan kerana minat Bukan kerana Suka-suka Tapi itu adalah Satu tanggung jawab Kenapa saya berada di situ Dan menyertai DAP Pada masa itu Terima kasih Saudara Mordi Atas perkongsian itu Saya juga difahamkan Saudara Mordi Bertanding Pada 2013 Kan Buat pertama kalinya Untuk Apa ini Parlimen seat Di Mas Gading Dan kedua kalinya Di Tasik Biru Dan masa itu Kedua-dua Apa ini Election pun Kiranya Tidak berjaya Dan pada Cuma Pada 2018 Itu yang berjaya Kan Sebab sekarang kita Dalam Musim PRN Sarawak Saya ingin bertanya Dengan saudara Mordi Berkenaan dengan Tasik Biru Sebab itu Merupakan tempat Di mana Anda bertanding Pada tahun 2016 Mungkin ada Sedikit benda Yang hendak Dikongsikan Berkenaan dengan Pengalaman pada Masa itu Dan sesuatu yang kita Boleh berbincang bersama Sebab saudara Anda akan bertanding Juga di kawasan N2 Tasik Biru Pada tahun ini Saya pernah bertanding Pada tahun 2013 Untuk Pilihan Raya Umum Dan pada 2016 Pilihan Raya Negeri Dan kali ini Kita meletakkan Saudara Geranda Sebagai calon DAP Di Tasik Biru Pada masa 2016 Ketika saya bertanding Masa itu adalah Straight Fight Antara saya Dengan calon DN Iaitu Dato' Henry Harry Junep Tapi kali ini Beza pula dengan Saudara Geranda Pada kali ini Ada empat penjuru Empat penjuru Dan Orang yang sama Masih berada di sana Dan Saya harapkan Kali ini Pengundi Tasik Biru Akan memberi peluang Kepada Saudara Geranda Untuk Menjadi Wakil mereka Di Tasik Biru Pada masa itu Saya akui It was a very tough fight Dengan 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 Dana yang sedikit Yalah Sebagai Wakil daripada Membangkang Kita memang Tidak punya cukup dana Tapi Perjuangan itu Bukan sebab Kalau saya rasa Kalau bukan Atas dasar tangan jawab Saya rasa Saya tidak akan Berada di sana Saya tidak akan Berjuang Sampai habisan Tapi Kerana Respon Ataupun feedback Daripada orang ramai Yang membuatkan Saya semakin bersemangat Tiap kali saya rasa Mau jatuh Tiap kali saya rasa Saya rasa Tidak ada semangat Tapi bila saya Pergi jumpa orang Kata-kata semangat Daripada mereka Itulah yang membuatkan Saya bangkit semula Jadi Sebab itulah Saya mampu Bangkit semula Pada 2018 Bertanding semula Dua kali bertanding Kali ketiga bertanding Baru saya menang Bukan kerana Duit Bukan kerana Pangkat Bukan kerana apa Tapi kerana semangat Yang diberikan oleh orang ramai Terima kasih Tadi Saudara Mordi Ada mengatakan Bahawa ini bukan Sebab minat Asalnya kan Tapi lebih kepada Rasa tanggungjawab Terhadap Rakyat di Tasik Biru Rakyat di Maskading Saya juga faham Bahawa Saudara Granda Merupakan seorang Ahli perniagaan Yang berjaya Kan Kalau saya rasa Kalau biasanya Orang sudah ada You know A stable career Orang katakan Orang tidak mau Masuk dalam bidang politik Seperti ini Sebab There's a lot of things At stake Dan kita sudah boleh Hidup secara You know Like Secara Relaxnya sudah Boleh hidup macam You know Enjoy life Orang katakan Tetapi kenapa Saudara Granda Memilih Untuk Masuk ke dalam Bidang politik ini Pada kali ini Pada umur 58 tahun Boleh tahu Lebih banyak lagi Berkenaan dengan Apa yang menjadi Inspirasi Ataupun aspirasi Kepada Saudara Granda Well Grace Saya sebenarnya Tidak ada Niat Mau masuk Dan bertanding Kali ini Tetapi Memandangkan Saya lihat Banyak Apa itu Ketidakseimbangan Di Masjidat Di Tasik Biru Dan penindasan Yang berlaku Seperti Apa namanya itu Abusif Pelantikan Ketua Masyarakat Dan sebagainya Saya rasa Bertanggungjawab Untuk membawa Perubahan Kepada Tasik Biru Khususnya Sebab Kalau kita punya Pemimpin ini Memimpin Dengan tidak adil Tidak saksama Dan tidak baik Maka Kita Adalah Sebagai seorang Pengundi Dan penduduk Di sana Bertanggungjawab Untuk Membawa perubahan Dan membawa Juga Pemimpin yang Lebih Baru Tapi dalam Masa yang sama Saya lihat Bahawa Kandidat Yang dicalonkan Yang lain itu Bukan saya kata Tidak Tidak sekuat itu Tapi Tidak Mungkin Tidak ada Kemampuan Untuk Untuk Menjatuhkan Incumbent Yang ada hari ini Dengan pengalaman Saya yang lama Dalam politik Dan juga Apa itu Kenalan-kenalan Di sana itu Selama Hampir 30 tahun ini Saya Saya tahu Dan saya Percaya Bahawa Kita mempunyai Satu peluang yang cerah Untuk membawa Kepada perubahan Terutama Di dalam bidang Nombor satu tadi Yang saya bilang itu Bidang Menaik Taraf hidup Penduduk Di Tasik Biru Itu penting Kerana Kita belum nampak Apa itu Penduduk di sini Taraf hidup mereka Ini baik Dan juga Daripada aspek Tadi yang saya bilang itu Aspek peluang Perniagaan Dan sebagainya So Tasik Biru Jauh ketinggalan Tapi yang penting ini Sikap Seseorang pemimpin itu Yang tidak Apa namanya itu Begitu mesra Dan sebagainya Perlu kita Ganti Dan of course Yang akhirnya Kita perlu juga Membawa kepada Yang saya bilang tadi Itu good governance Kalau good governance Itu adalah untuk Anak cucu kita Untuk masa depan Kita semua Itu Sebabnya Saya Bersetuju Walaupun Saya punya Masa depan Apa itu Life saya Kehidupan saya Akan terjejas Sebab apa Saya punya Private life Akan jadi Public life Dan Tentunya Saya punya keluarga juga Tidak sebegitu Senang hati Dengan Saya menyertai Politik Tetapi Ini adalah Demi Rakyat Untuk Rakyat Kerana Kita harus Berani berubah Terima kasih Serah Granda Indeed This is a kind Of sacrifice Bagi semua Ahli Politik Di luar sana Bagi saya Ini merupakan Satu Pengorbanan Yang Bukan semua Orang dapat Lakukan So Saya ingin bertanya Kepada Saudara Mordi Sebab 2018 Sudah jadi Ahli Parlimen Di Mas Gading Saya juga Difahamkan Pernah Dengar cerita Juga Yang mengatakan Bahawa Disebabkan Adun Dan juga Ahli Parlimen Merupakan Dua pihak Daripada Parti Yang berbeza Ada Masanya Mendapat Menghadapi Kekangan Belainan Pula Dengan Sebelah Opar Mas Gading Terdiri Daripada Dua Yaitu Dun Tasibiru Dan juga Dun Opar Kalau tidak Keberatan Mungkin Serah Mordi Boleh Berkongsi Sebab sedikit Kenapa Apa itu Kekangan Yang dihadapi Dan mungkin Kenapa juga Pada PRN Pada kali ini Kita harus Menyokong Calon DAP Kita Pada Raga-Randa Aing Sebagai Adi Parlimen Di Mas Gading Saya rasa Antara halangan Utama Yang dihadapi Adalah Tidak ada Kerjasama Daripada Adun Pada kekakai itu Contohnya Bila Saya Hendak Membuat program Ataupun Aktiviti bersama Masyarakat Di kampung-kampung Saya Tidak Dibenarkan Untuk Menggunakan Dewan Menggunakan Balai Raya Dan Saya Dengar Aduan-aduan Ataupun Perintihan Daripada Ketua Kampung Di mana Mereka Tidak Dibenarkan Untuk Meminta Projek Ataupun Beri Kerjasama Dengan Saya Sebagai Aliparlimen Jadi Saya Tidak Menyalahkan Ketua Kampung Dalam Situasi Ini Selangsung Tidak Menyalahkan Ketua Kampung Ataupun Ketua Masyarakat Sebab Mereka Juga Mereka Juga Berada Dalam Situasi Yang Sebab Salah Tapi Mereka Datang Mereka Ada Teks Saya Minta Maaf Sebab Mereka Tidak Dibenarkan Untuk Memberikan Kerjasama Dengan Saya Mereka Tidak Dibenarkan Untuk Memohon Projek Daripada Saya Tapi Apa Yang Dinyatakan Kepada Mereka Tidak Apa Kalau Mereka Tidak Tampil Secara Terang Terangan Berada Bersama Saya Mereka Cuma Perlu Beritahu Saya Apa Yang Diperlukan Pihak Kampung Apa Projek Yang Diperlukan Kampung Saya Tidak Perlukan Publicity Saya Tidak Perlukan Mereka Berada Di Sebelah Saya Terima Cek Ataupun Mereka Dan Post Facebook Tidak Saya Cuma Perlu Tahu Apa Kepuluhan Kampung Apa Yang Diperlukan Di Kampung Kampung Supaya Saya Sampaikan Projek Itu Yang Paling Penting Dan Saya Lebih Rela Bekerja Di Belakang Tabir Demi Orang Kampung Saya Tidak Perlu Nampak Di Hadapan Supaya Yang Paling Penting Bagi Projek Ataupun Hak Orang Kampung Sampai Pada Kampung Tapi Saya Hargai Ketua-ketua Ketua-ketua Kampung Dan Ketua-ketua Masyarakat Yang Telah Memberitahu Saya Secara Terus 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 Beritahu Mereka Minta maaf Bukan Tidak Dapat Berkerjasama Malah Tapi Mereka Cakap YB Kalau Tidak Dapat Kalau YB Ada Ada Rancangan Untuk Buat Program Di Kampung Kami Akan Terima YB Tapi Mungkin Kita Tidak Boleh Kita Usahakan Rumah-rumah Orang Yang Sudi Menerima YB Untuk Buat Program Itu Cukup Baik Bagi Saya Sebagai Seorang Parlimen Di Kawasan Mas Gading Masih Menghadapi Kekangan Untuk Menggunakan Apa Ini Tapi Situasi Agak Berbeza Di Kawasan OPA Di OPA Situasinya Berbeza Jauh Saya Lebih Mudah Untuk Buat Program Di Kawasan OPA Berbanding Terus Kalau Nampak Tidak Ada Masalah Untuk Saya Membuat Publicity Untuk Semua Aktiviti Saya Di Kawasan OPA Sebab Tidak Halangan Tetapi Berbeza Di Dasid Biru Semua Aktiviti Saya Di Dasid Biru Terpaksa Dibuat Secara Diam Diam Curi Selara Saya Bukan Ahli Parlimen Tapi Saya Membuat Secara Diam Diam Pun Atas Hormat Pada Keturutan Masyarakat Saya Tiap Mahu Mereka Dikenakan Tidak Kemudian Hari Thank you For Sharing Kalau Saya Boleh Berkongsi Pada Hari Ini Saya Nampak Satu Message Yang Viral Di Whatsapp Berkenaan Dengan Satu News Di Borneo Post Online Di Mana Incumbent Kita Mengatakan Dia punya Title Headline JKK Secretaries Told To Support GPS Or Quit Post Apakah Pandangan Anda Berdua Yaitu Quote Unquote Daripada Artikel Ini Tasik Biru Assemblyman Datuk Henry Harry Jeanette Said JKKK Secretaries Were Now Paid Monthly Allowance Of 300 And Therefore They Must Support The Government Of The Day Their Appointment Is Made By The GPS Government And Therefore They Must Be With GPS There Is No Second Thought For Any Secretary When It Comes To Voting You Have To Vote GPS If You Don't Do Not Hold On To The Post Boleh To sudah memberi media statement hari itu dan juga kemarin saya ada buat satu statement mengenai isu ataupun statement ini. Sebenarnya sebagai ketua masyarakat dan juga ketua kampung, mereka ada tertaruk kepada satu general order mereka di mana mereka itu sebenarnya tidak tertaruk dan tidak boleh bergiat di dalam bidang politik malah kalau ada pula YB yang menyatakan bahawa ketua kampung atau masyarakat ini harus ikut GPS dan sebagainya itu adalah salah kerana pelantik mereka itu menggunakan dana rakyat dan menjurus kepada administrasi yang biasa bukan politik jadi kalau mereka sudah menggunakan politik untuk menakut-nakutkan sekretari ataupun ketua masyarakat itu adalah tidak adil dan tidak benal ini salah salah di sisi undang-undang so YB ini boleh saya katakan telah menyalahguna kuasa dia sebagai seorang YB apakah lagi di dalam masa ini di mana YB itu sudah bukan YB lagi kerana kerajaan sudah dibubal so tidak ada lagi YB tidak ada juga yang boleh menyatakan tak boleh pakai barai raya kalau dia bilang kita tidak boleh pakai barai raya maka dia juga tak boleh pakai barai raya kerana dia bukan YB dia bukan ahli Dewan Negeri lagi dia sudah orang biasa seperti kita statement yang dikatakan itu bagi saya adalah abusive dan salah guna kuasa itu adalah bagi saya salah satu contoh penyalahgunaan kuasa yang secara terang-terangan tidak ada mana-mana YB berhak mengatakan kamu tidak boleh menggunakan barai raya sebab barai raya milik kampung walaupun dibina oleh mana-mana YB pada ketika dia bertugas ketika dia berkhidmat tapi dia tidak ada hak untuk menyatakan ataupun mengawal mana-mana ketua kampung dan menghalang mana-mana pihak menggunakan balai raya ataupun Dewan bagi saya sesiapa saja boleh menggunakan balai raya ataupun Dewan dengan kebenaran ketua kampung ataupun orang kampung JKKK yang penting program ataupun aktiviti dijalankan menggunakan balai raya tersebut membawa kebaikan kepada orang kampung contohnya apabila saya ingin mengadakan program di kampung-kampung program itu bukan untuk saya tapi untuk orang kampung yang melibatkan orang kampung kenapa saya tidak boleh menggunakan balai raya tersebut contohnya pada masa 2020 program sukan sekolah MRSM kita tidak dibenarkan menggunakan stadium negeri ok stadium mini stadium bau kita tidak dibenarkan tetapi dipusing sana dipusing sini semua tidak mengaku tapi pada hakikatnya saya tidak dibenarkan menggunakan mini stadium tersebut kerana pihak sekolah pihak sekolah saya pihak sekolah tidak dibenarkan menggunakan mini stadium tersebut kerana saya dijemput sebagai tetamu khas untuk merasmikan program tersebut hanya itu saja boleh saya tambah sedikit begitulah luah-luahan kerohan rakyat Tasik Biru yang sering menyatakan bahawa lantikan ketua kampung ini sebenarnya kalau mengikut demokrasi dan undang-undang yang sedia ada sepatutnya menggunakan sistem pilih jadi kita pilih mana-mana ketua kampung yang layak mempunyai sokongan yang banyak itulah ketua kampung tetapi di bawah yang kita dengar ini walaupun kita bilang kamu saya dipilih rakyat tetapi kalau itu YB kata oh walaupun kamu pilih dia tetapi kalau itu pilihan saya makanya itu pilihan rakyat itu saya tidak akan ikhtiraf so ini adalah satu keruhan yang sering saya dengar lah di kawasan N2 atas di biru lantikan ketua masyarakat dan ketua kampung ini sudah tidak menggunakan pihayaan yang menggunakan sistem demokrasi yang sebenarnya iaitu berpilih malah sekarang ini banyak secara dilantik itu tidak kalau contohnya dia adalah calon saya juga calon ketua kampung dia mendapat undi 105 undi saya pula dapat 80 undi tapi oleh kerana YB itu lebih sukar kepada saya jadi saya akan dilantik jadi ketua kampung bukan dia walaupun dia mendapat undi yang lebih banyak itu maksudnya itu yang berlaku di tersebut biru bukan atas dasar jumlah undi yang banyak tapi itu semua wayang favoritism favoritism so from what I heard maksudnya memang tidak ada apa ini biar kita mengatakan berkenaan dengan the process of democracy memang tidak ada wujudnya lah dalam apa dari segi pemilihan ketua masyarakat inilah tapi itu yang saya dengar ya banyak dengar bukan satu dua orang ya hampir seluruh kawasan di apa itu Tasik Biru ok terima kasih kepada anda saudara berdua atas perkongsian tadi so mungkin sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini ada mesej yang hendak disampaikan kepada para pengundi Tasik Biru kepada pendengar kita pada hari ini well ya Tasik Biru seperti yang saya kata tadi jauh ketinggalan daripada aspek apa nama itu taraf hidup pendapatan bulanan mereka kan jadi saya lihat YBGPSBN ini sering saja menyatakan pembangunan infrastruktur saya ingat 58 tahun politik pembangunan ini gagal membawa alti dan makna kepada Tasik Biru khususnya kenapa yang kita rakyat mau adalah nombor satu sarah hidup kita taraf hidup kita pendapatan kita peluang pekerjaan peluang perniagaan ini sangat penting dan ini diabaikan kerana apa kerana mereka ini cuma memikirkan bikin jalan buat air tetapi masalah air sampai hari ini masih berleluasan baru dua hari yang lepas masalah air masih kotol masuk ke rumah saya manakala bekalan elektrik pula ada rumah yang baru 50 meter daripada tepi jalan besar itu tidak ada elektrik menggunakan solar apakah ini projek pembangunan apa ini kejayaan BNGPS jadi saya menyeru kita mempunyai satu visi yang baik seperti saya bilang tadi itu kita berjaya membawa pelabur asing untuk melabur dalam masa yang sama sekaligus membawa peluang pekerjaan menjana peluang bisnes perniagaan untuk orang-orang tempatan so inilah yang kita mau di Tasik Biru so saya menyeru kalau kita mau perubahan menaikkan taraf hidup kita dan bantu juga anak-anak untuk mendapatkan pekerjaan masuk-masuk ke universiti tempatan melalui UPU itu dengan internet yang laju kita harus berani berubah dan saya menyeru para-para pengundi menyeru jangan kita takut kita harus berani buat perubahan berani ubah demi untuk masa depan anak-anak cucu kita so sekali lagi saya minta dan saya menyeru pengundi di Tasik Biru berani ubah jangan kita takut kerana masa depan itu adalah masa depan kita anak-anak kita dan juga cucu kita inilah pesan saya dan jangan lupa undi calon DAP nomor 4 di N2 Tasik Biru terima kasih Saudara Granda dan kepada Saudara Mordi boleh saya tahu what would this victory mean to you sekiranya Saudara Granda berjaya untuk PRN pada kali ini Tasik Biru ok kalau Saudara Saudara Granda berjaya sudah pasti lebih mudah untuk saya menjalankan tanggungjawab saya di Mas Gading tapi saya agak terasa tadilah bila Saudara Granda mention about selama 58 tahun YB bertukar ganti tapi isunya masih bercakap tentang hal infrastruktur pasal air pasal jalan raya pasal apa lagi internet benda yang sama saya rasa ketika berada di parlimen YB ataupun wakil-wakil rakyat ahli parlimen daripada Sarawak dan Sabah ini sehingga hari ini masih pergi ke dewan tersebut masih menyuarakan benda yang sama balik-balik hal jalan raya hal air bekalan air bersih elektrik benda yang sama masih sampai hari ini padahal setatunya pada tahun pada hari ini pada tahun 2021 ini sepertinya kita telah lebih membincangkan isu nasional wakil-wakil rakyat dari Sabah Sarawak ini tidak cukup bijak hanya tahu mencana melalui pasal masalah air balik air elektrik jalan raya air elektrik jalan sampai hari ini jadi sebab apa pada sidang parlimen yang lepas saya terdengar pegawai di parlimen secara langsung saya terdengar pembawaan ala ini YB dari Sabah Sarawak ini balik-balik cakap pasal isu air elektrik air elektrik jadi saya terasa lah tapi kalau saya tidak cakap benda itu benda yang betul-betul berlaku yang perlu diperjuangkan sehingga hari ini kenapa perlu diperjuangkan sebab selama ini dia terabai benda itu terabai selama ini dan perlu diperjuangkan sampai hari ini tengok sebagai contoh jambatan selampit jambatan selampit telah diumumkan oleh YB Dato' Peter Nansian pada tahun 2003 daripada 500 ribu naik kepada 10 juta sekarang 30 juta tetapi tidak dilaksanakan sampai hari ini tiga orang YB dari Dato' Tiki Lafay juga menteri kemudian Dato' Anthony Noge menteri pun tidak tidak terlaksana jambatan selampit isu jambatan selampit dan sekarang saya bukan menteri saya bukan menteri tapi saya masih mencanangkan isu yang sama jambatan selampit masa ini sekarang bukan federal government tidak approve pihak kerajaan sudah luluskan peruntukan tersebut tetapi sangkut di pihak kerajaan negeri sehingga hari ini projek tersebut sangkut di pihak kerajaan negeri jadi disitulah permainannya kenapa projek jambatan selampit tidak dilaksanakan jadi sebab itulah saya harap kali ini kalau saudara gerada menang dapat jadi wakil tersebut kerja saya di Dasid Biru pun lebih mudah di Mas Gading begitu juga dengan siapa-siapa yang akan jadi wakil rakyat di OPA nanti seperti sebelum ini saya lebih mudah bekerja di OPA dan saya harap kali ini mudah untuk saya bekerja di Mas Gading karena adanya wakil rakyat yang betul bekerja untuk rakyat bukan untuk parti sahaja itu terima kasih kepada anda semua sebelum kita melabukkan tirai dan kita punya talk show pada hari ini saya tahu yang saudara gerada ada slogan kan untuk kempen pada kali ini mungkin kita boleh lawankan slogan itu sebelum kita akhiri talk show kita pada kali ini program kita pada kali ini jadi mari lah sama-sama ikut saya dengan slogan saya Mertiak Tukat Tia hari yang indah kita berjadikan lah bahwa buka dan lelah namun semangat tak patah dan kenapa senda impian bersama sampai Tuhan ku terbang Dengan sepertinya Bagailah Usara waku Jahami Tanah kecinta Inilah masalah Untuk berubah Impean Menjadinya Tak Ku di sisimu Dan kemerah panganmu Melangkah ke depan Demi esok yang indah Hapuskan air mata Kepada diri tangan Yang kata Tak dendam Dari penubahan Bagailah Usara waku Jahami Tanah kecinta Inilah masalah Diperubah Mimpi yang berjadinya Mimpi yang berjadinya Semua dengar Menangat terus maju Di kesempatan Bungi laku Bangkirlah Perusara waku Terungi Terungi Tidaknya tercinta Inilah Mimpi yang berjadinya Mimpi yang berjadinya Mimpi yang berjadinya Mimpi yang berjadinya Terungi yang berjadinya Terima kasih telah menonton